Kalian pasti tidak asing dengan merek-merek macam Chanel, Dior, Hermes, Montblanc, Hugo, Calvin Klein, dan beberapa nama besar di industri parfum dunia. Nah, bicara soal industri parfum ini menarik, Pak, karena industri-nya sangat-sangat wangi, Coy. Tapi, lo tahu tidak? Tanpa peranan Indonesia, pasar parfum dunia tidak akan sebesar ini. Langsung saja, kenapa demikian? Jawabannya, karena minyak nilam, Coy. Minyak nilam ini sangat-sangat berpengaruh dalam industri parfum atau produk parfum. Kenapa? Karena fungsinya mengikat aroma, Pak. Makanya, kebutuhan industri parfum dunia atas minyak nilam itu begitu tinggi, mencapai angka 2000 ton per tahun. Dan kalian tahu, dari 2000 ton per tahun itu, kurang lebih 1500-nya diproduksi dari Indonesia. Kenapa bisa segede itu? Karena minyak nilam kita adalah minyak nilam terbaik di dunia, Pak. Makanya banyak banget brand terkenal yang membuat produk premium mereka dari minyak nilam Indonesia. Salah satunya, Dior. Nah, apakah kalian bangga dengan pencapaian tersebut? Dengan cerita tersebut? Kalau gue, enggak. Kenapa enggak? Karena gue menemukan ironi yang sangat-sangat menyedihkan, Coy. Ya, kayak gue bilang tadi, Indonesia itu produsen minyak nilam terbesar di dunia. Indonesia itu produsen minyak nilam terbaik di dunia. Indonesia itu penghasil minyak atsiri nomor dua di dunia. Dengan semua status tadi, dengan semua kondisi tadi, seharusnya kita punya power yang sangat kuat dalam menentukan harga jual di pasar. Tapi faktanya, enggak. Kita sama sekali enggak punya pengaruh dalam menentukan pasar. Siapa yang bawa pengaruh? Pembeli dan broker. Ini gila, Pak. Kita jadi buruh yang diupah di sawah kita sendiri, Coy. Kenapa hal kayak gini bisa terjadian? Ya, faktor utamanya adalah kita enggak punya produk hilir atau produk jadi. Yes, industri parfum Indonesia cuma sebatas bahan mentah. Tapi hampir enggak ada merek parfum Indonesia atau produk parfum Indonesia yang mendunia, Coy. Dan pengaruhnya sangat-sangat besar, Pak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau lo lihat datanya, nilai impor kita pada minyak atsiri dan wawangian itu jauh lebih besar daripada nilai ekspor kita. Sedih enggak sih? Lo penghasil minyak atsiri nomor dua di dunia nih? Lo penghasil minyak nilam nomor satu di dunia nih? Tapi nilai impor lo lebih besar dari ekspor lo. 1,1 miliar dolar dibandingkan 630 juta dolar. Kenapa selisihnya bisa segede itu? Karena yang datang ke sini produk jadi parfum. Yang keluar dari sini bahan mentah. Sebagai perbandingan harga, 1 kg minyak nilam itu berkisar di angka 700-750 ribu rupiah. Dan parfum yang datang ke sini, yang mana 1 botolnya hitungan mililiter ya, itu bisa dibanderol dengan harga jutaan rupiah. Itulah kenapa nilai impor kita jauh lebih besar dari nilai ekspor kita. Dan ini akan terus berlangsung selama Indonesia enggak punya produk jadi atau produk hilir yang dipercaya oleh pasar. Dan fakta ini jadi kayak semacam wangi busuk di tengah aroma wangi industri parfum dunia. Bayangin petani kita itu enggak punya power pak. Hari ini mereka menjual 750 ribu, bulan depan bisa aja jual 500 ribu karena kita enggak punya leverage sama sekali. Dan nentuin harganya penjual sama broker di Singapura. Sebenarnya founding founder kita, Bapak Soekarno, udah memikirkan hal ini jauh-jauh hari pak. Di tahun 1950-an. Yes, Bung Karno sangat-sangat sadar potensi besar Indonesia di industri parfum. Dan Bung Karno juga punya mimpi supaya Indonesia menjadi salah satu negara penghasil parfum terbaik di dunia. Kenapa ya? Karena atsiri dan nilam ini. Makanya untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Bung Karno enggak main-main cuy. Tahun 1963 dia bikin pabrik parfum terbesar di Asia Tenggara. Bekerja sama dengan Bulgaria waktu itu, tahun 1963. Tapi sayangnya, kondisi politik Indonesia berubah dengan begitu cepat. Dan ada banyak kepentingan, ada banyak pandangan. Bung Karno lensat tahun 1966 dan mimpi itu sampai sekarang enggak pernah jadi kenyataan. Catatan sejarah ini menyadarkan gue bahwa sebenarnya jauh-jauh hari founding founder kita udah mikirin kalau sebenarnya potensi besar kita di sini. Karena Bung Karno waktu itu berpikir bahwa salah satu industri pertama yang bisa dia garap dan punya potensi yang sangat besar, ya industri parfum. Tapi ya sayangnya mimpi itu enggak pernah jadi kenyataan, Pak. Dan berlangsung sampai sekarang. Syukurnya beberapa tahun terakhir, hal ini mulai terlihat, Pak. Ini ambar jama, mungkin parfum pertama di dunia yang misahin notch-nya, Pak. Jadi ada warna putih, ada warna hitam dengan karakteristik wangi yang berbeda. Kenapa dipisahin? Karena kalau digabungin, wanginya bakal rusak. Jadi untuk makanya, lo perlu dua layer gitu. Dengan rasio yang disesuaikan sama selera lo. Misalnya yang hitamnya tiga kali, yang putihnya sekali, atau kebalikannya. Ya, kayak gimana lo meraciknya lah. Dan lo lihat, botolnya sangat premium, kemasannya sangat premium, terus baunya harum. Dan ini diproduksi oleh produk lokal Indonesia, yaitu Humans. Nah, selain Humans, sebenarnya banyak lagi merek lokal yang benar-benar bagus, cuy. Dan produk-produk ini emang punya marketnya masing-masing, dan kualitasnya yang sama sekali enggak malu-maluin, Pak, alias bagus banget. Dan mereka berani jual di harga yang terjangkau gitu. Inilah salah satu sinyal positif dari industri parfum Indonesia. Yang sebenarnya, kalau terus dikembangkan, dan dibukung, dan disupport, itu bisa saja punya pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya harapan gue sih enggak ngeluk-ngeluk. Banyak orang yang nanya, kayak, Ki, lo sebel enggak sih belakangan ini banyak banget tiba-tiba brand parfum bermunculan. Dari awal gue create humans, gue bilang satu hal bisa dicari di Instagram gue, justru itu yang gue mau, Pak. Karena ketika apa yang kita lakukan, itu ngebuka sebuah ekosistem industri baru, gue ngerasa kita punya manfaat, enggak cuma buat kita sendiri, tapi buat brand-brand lain di sekitar kita, dan for the whole industry-nya juga kita bisa bantu. Selama ini kalau kita ngomongin brand parfum, capital-nya cuma dua, Pak, di seluruh dunia. Satu di Eropa, di Paris. Satunya lagi di Middle East. Sementara Indonesia itu enggak pernah ada di peta parfum dunia. Walaupun kita punya peran penting. Visi humans adalah gimana caranya kita bisa one day nyiptain sebuah capital baru, sebuah blok ketiga lah, bahwa ada nih parfum dari Indonesia. yang dikenal enggak cuma di Indonesia, tapi secara luas, yang punya karakter Indonesia sendiri. The real reason kalian launching produk di Paris itu apa? Tujuan sebenarnya apa? Apakah cuma untuk gimmick marketing? Atau ada sesuatu lain yang mungkin belum sempat keluar dari statement manapun gitu? Jadi sebenarnya ini bukan sebuah achievement buat kita. Kita enggak pernah ngerasa kita launch sesuatu di Paris itu adalah sebuah achievement. Tapi ini justru tantangan yang mau kita ambil. Dan gue sering dengar, gue pernah dengar dari Elon, if something is important enough, kalau sesuatu itu cukup penting untuk dilakukan, kita akan tetap ngelakuin itu even if the odds are not in our favor. Walaupun chance-nya kecil, walaupun masih lama perjuangannya, walaupun cost-nya akan sangat besar, tapi kita tahu kalau mimpi humans, objective humans, dan purpose-nya humans, sekarang ada di level yang kita harus bisa ngenalin takung Indonesia di luar sana. Walaupun chance-nya kecil, we're going to take it. Terus kalau gagal gimana? Kalau ternyata tidak mendapatkan respon yang positif di Paris, ketika orang Paris bilang, ah ini parfum B aja, ah ini parfum gak lebih enak dari parfum, Chanel gitu, atau Yermi, apa yang bakal lu lakukan setelah dari Paris, ketika mendapatkan respon? Seperti yang gue bilang, itu sebenarnya adalah langkah. Ketika kita ngomongin langkah awal, langkah awal itu bukan langkah terakhir. Jadi, at least apa yang kita dapatkan dari sana, ketika respon yang gak baik itu adalah pelajaran. So it's not gonna be something yang kita lakuin first and the last time gitu. Tapi, one way or another, kita ngerasa ini akan ngebuka step-step baru, dimana kita akan bisa belajar untuk lebih baik lagi. Creating a better product lagi. Then one day, gue rasa, if we try hard enough, gue rasa mungkin satu hari akan dibukakan jalan. Walaupun gak gampang. Selera itu gak bisa dipaksain, dan gue sepakat dengan itu. Tapi jujur gue senang banget melihat perkembangan industri parfum lokal dalam beberapa tahun terakhir ya, karena ini sangat-sangat menjanjikan pak, asli, karena gue udah lama banget nunggu, kapan ya, UMKM Indonesia, atau merek-merek Indonesia, itu bener-bener serius dalam ngegarap produk mereka. Yang mana gak cuma ngejual lokal price, tapi mereka juga punya responsibel sama kualitas produk mereka. Karena gini pak, ketika lu mau memajukan sebuah industri di sebuah negara, ada tiga elemen yang penting. Pertama, kualitas dari produknya. Kedua, kepercayaan masyarakatnya. Ketiga, dukungan pemerintahnya. Nah, kalau ketiga ini udah berjalan beriringan, bukan cuma di industri parfum, di seluruh industri pun, produk-produk kita bakal bisa bersaing di mancanegara. Gue percaya itu, cuy. Jadi, gak apa-apa, gak apa-apa jual lokal price, cuman inovasinya harus beriringan, cuy. Kayak yang pernah gue contohin Samsung, mereka awalnya gak terlalu bagus, gak secanggih handphone Jepang, tapi karena masyarakat Korea percaya, mereka menjawab kepercayaan tersebut dengan menghadirkan inovasi-inovasi dalam produk mereka. Sehingga Samsung bisa mengglobal seperti sekarang. Karena kemajuan satu industri, bisa tercapai itu, gak bisa cuman mengandalkan satu aspek doang. Gak bisa cuman inovasi produknya, tapi harus ada dukungan pemerintah dan kepercayaan masyarakatnya. Kalau ketiga hal ini bisa beriringan, maka industri lokal kita akan berkembang. Kalau industri lokal berkembang, itu akan mendatangkan lebih banyak kesempatan, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan stabilitas ekonomi bagi masyarakat. Pengaruhnya akan sangat besar, Bapak. Industri dalam negeri kita maju, ketahanan ekonomi kita kuat. Dan makanya gue sangat-sangat support produk lokal. Dan gue berharap setiap brand lokal itu punya responsibel atas kualitas produk mereka. Itu aja sih. Itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di doku vlog selanjutnya. See ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.